Intro Terminal Peti Kemas Belawan atau TPK Belawan mengadakan acara Coffee Morning dengan sejumlah wartawan cetak, online dan elektronik bertempat di News Belawan Ballroom, TPK Belawan, Medan Sumatera Utara. Selain sebagai sarana silaturahmi dan merajut sinergitas dengan wartawan, kesempatan ini juga digunakan untuk memperkenalkan nama baru dari TPK Belawan. General Manager Terminal Peti Kemas Belawan, Indra Pamulihan mengatakan, PT Pelabuhan Belawan atau Pelindo mengawali tahun 2020 dengan melakukan penataan organisasi pada Terminal Peti Kemas Domestik di Belawan dengan melakukan penggabungan manajemen cabang Belawan International Container Terminal atau BICT dan Cabang Terminal Peti Kemas Domestik Belawan atau TPKDB menjadi cabang Terminal Peti Kemas Belawan atau TPK Belawan. Penggabungan manajemen cabang tersebut sesuai dengan peraturan direksi PT Labuhan Indonesia 1. Kebijakan penggabungan manajemen BICT dan TPKDB menjadi satu adalah upaya korporasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam rangka memenuhi customer satisfaction atas layanan jasa bongkar muat peti kemas yang handal dan efisien. Terminal yang memang sudah kualitas pelayanan bagus diharapkan juga semakin bagus ke depannya. Untuk peningkatan pelayanan percepatan bongkar muat peti kemas baik domestik dan internasional diharapkan ke depan bisa menjadi baik. Untuk produktivitas muat kita rata-rata di standar di atas dari standar Direktur Jawa Perhubungan Laut. Jadi sudah di atas standar kita sudah melampaui dari itu. Dan kita harapkan kita tetap konsistenin menjaga produktivitas itu karena produktivitas ini andalan kita untuk bisa meningkatkan permintaan dan pertumbuhan dari tropur itu sendiri. Untuk perbandingan apanya bongkar muatnya dari tahun 2019 Secara umum kita mengalami peningkatan. Untuk tropur ya, secara umum kita mengalami peningkatan. Berapa persen itu bang peningkatan? Sekitar 4-5 persen secara umum. Dari Belawan Sumatera Utara, Pasaruan Sitorus, Triburata TV, Salam Triburata. Terima kasih sudah menonton!